Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mutia Nurul Aimi Saya berasal dari Prodi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammad Diaryaw Nah, disini saya akan menjelaskan tentang teori gender dan ras Nah, yang pertama, pengertian gender Gender sering didentikan dengan jenis kelamin Nah, kata gender bisa diartikan sebagai perbedaan Yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku Nah, secara terminologis Gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya Terhadap laki-laki dan perempuan Definisi lain tentang gender ini Dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Elaine Sowalter Menurutnya, gender adalah Pembedaan laki-laki dan perempuan Yang dilihat dari konstruksi sosial budayanya Konsep gender ini Suatu sikap yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan Yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural Perbedaan fungsi dan perat antara laki-laki dan perempuan Ini tidak ditentukan karena antara keduanya Terdapat perbedaan biologis dan kontrat Tetapi, dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukannya Nah, yang kedua yaitu teori-teori gender Dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli Untuk melihat permasalahan gender dari berbagai dimensi Yang terkait dengan permasalahan gender Menurut Sasoko, terdapat tiga teori Yang pertama, teori nurture Teori nurture ini adalah perbedaan perempuan dan laki-laki Hasil konstruksi sosial budaya Yang kedua, teori nature Menurut teori nature adalah Pembedaan laki-laki dan perempuan dengan kodrat Sehingga harus diterima Yang ketiga, teori equilibrium Di samping kedua aliran tersebut kompromisis Yang dikenal dengan keseimbangan yang menekankan Pada konsep kemitraan dan keharmonisan Dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki B, sejarah teori gender Gerakan feminis pada umulannya adalah gerakan Sekelompok aktivis perempuan barat Yang kemudian lambat laut menjadi gelombang akademik Di universitas-universitas termasuk negara-negara Islam Melalui program Moment Studies Gerakan perempuan dikeluarkan oleh Seda